Alhamdulillah Kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Dan kesempatan untuk bisa belajar Pendidikan agama Islam pada hari ini Semoga teman-teman Selalu dalam keadaan sehat Panjang umur dan bahagia Di rumah belajarnya ya Pastikan itu teman-teman Oke Hari ini kita akan memulai pelajaran Dengan berdoa Maka daripada itu diangkat kedua tangannya Lalu kita berdoa A'udhu billahi minash shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Malik yawmiddin Iyaka na'budu Waiyaka nasta'in Ihdina Sirat Al-Mustakim Sirat Al-Ladhin An'amta Alayhim Waili Al-Mawdub Alayhim Walakad Al-Lin Amin Bismillahirrahmanirrahim Rabbis rahli sadri Wa yasir li amri Wa ahlul uqadatan Min lisani Yafqahu qawli Rabbi zidni ilman Warzukni fahman Bi rahmatika ya Alhamdulillahirrahmanirrahim Amin Alhamdulillahirrahmanirrahim Sudah kita awali dengan berdoa Kita lanjut dengan membaca Surah Al-Asr sebagai merujaah pada hari ini A'udhu billahi minash shaytanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Wal-Asr Innal insana lafi khusat Illa alladhin amanu wa amilu salihati Watawasawu bilhaq Watawasawu bilhsab Sadaqallahul azim Alhamdulillahirrahmanirrahim Sudah sama-sama kita awali dengan berdoa Dan dilanjut dengan merujaah Mudah-mudahan mendapatkan keberkahan Pada hari ini dan kemudahan kita dalam belajar Teman-teman Hari ini Asafwan ingin membahas Tentang Membaca Al-Quran Tentang hidup bersih dan sehat Agama Islam mengajarkan kita Agar hidup bersih dan sehat Nabi Muhammad SAW Juga sangat menyukai kebersihan Karena kebersihan sebagian dari iman Maka dari itu Kita sebagai orang Islam Harus selalu menjaga kebersihan Baik kebersihan diri Pakaian Tempat Dan lingkungan sekitar kita Sebagaimana dalam Al-Quran Allah SWT menjelaskan Tentang kebersihan A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajim Bismillahirrahmanirrahim Yang artinya Sesungguhnya Semoga Allah menyukai orang-orang yang bertawabat Dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri Quran Surah Al-Baqarah ayat 222 Bersih Pakal sehat Artinya Jika selalu Kita menjaga kebersihan Maka hidup kita akan sehat Dan bebas dari penyakit Dengan hidup bersih Kita menjadi lebih sehat Jasmani dan Ruhan Di dalam salah satu hadis Dikatakan bahwa Mu'min yang kuat Lebih dicintai Oleh Allah Daripada mu'min yang lemah Dan pada keduanya Ada kebaikan Hadis Sehat dan kuat Kita akan bisa lebih banyak Melakukan hal-hal kebaikan Dan bisa lebih lama Melakukannya Akan tetapi Jika seorang Mu'min yang lemah Atau sakit Maka dia berpeluang Sangat sedikit Untuk berbuat ibadah Atau kebaikan Karena Waktu yang digunakannya Sangat singkat Sebab Jika sakit Maka lebih banyak waktu Untuk istirahatnya Bukan Dan sama terbatas Teman-teman Untuk bergerak Mau bergerak sedikit Aja Kita sudah lemas Badan kita sudah Merasa pusing Maka dari itu Sangatlah penting Bagi kita Untuk memiliki Jiwa Sehat Dengan cara Menjaga hidup bersih Nah Pelajaran kita hari ini Teman-teman Jadi kalau di rumah Yang belum terbiasa Hidup bersih Dan sehat Mulai dari hari ini Dan ke depan Prilaku kita Harus menjaga Hidup bersih Dan sehat Semoga Ada manfaatnya Teman-teman Hari ini Kita dah belajar Kita akhiri Sama-sama dengan Baca Alhamdulillah Rabbil Alamin Subhanaka Allahumma Wabihamdika Ashhanu An la ilaha Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh